Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik bentuk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk Allah yang lain berarti hakikat terciptanya manusia di muka bumi ini Allah sangat luar biasa memberi pengharapan kepada umat manusia dari beberapa makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini manusia salah satu bentuk makhluk ciptaan Allah SWT yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup dan kehidupan di muka bumi ini hidup dan tidaknya kehidupan dunia ini tergantung kepada manusia manusia diciptakan oleh Allah tidak begitu saja diciptakan dan Allah menciptakan manusia juga tidak asal-asalan tidak untuk bermain-main kalau bahasa Jawa Allah menciptakan manusia orang kangkut dolanan tapi Allah serius menciptakan manusia karena Allah mempunyai harapan yang besar kepada manusia untuk keberlangsungan dunia ini jadi manusia diciptakan dibekali oleh Allah dengan pikiran dengan akal yang sehat serta dengan jiwa raga yang sempurna ini menandakan bahwa manusia itu merupakan bentuk makhluk spesial makhluk spesial yang harapan besarnya adalah bisa mengelola kehidupan dunia coba dimanapun tempat manapun pasti yang menjadi pemimpin yang menjadi panutan mesti umat manusia sehebat-hebatnya hewan gak mungkin bisa mengalahkan manusia sesuci-sucinya malaikat Allah pun tidak memasrahkan kehidupan dunia ini kepada malaikat makanya ada beberapa hal keterkaitan manusia hakikat manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini yang pertama adalah hakikat manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini manusia sebagai Abdullah sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah maka disebut dengan hamba bahasa lain hamba itu budak budak jadi Abdullah itu budaknya Allah kata abad ngabidah yang artinya adalah menyembah ini Abdullah adalah kawulan ikusya Allah kata abidah ada abidun yang artinya orang yang beribadah Allah sebagai ma'bud yang diibadai atau yang disembah maka yang pertama sebagai seorang hamba manusia sebagai seorang hamba itu tidak boleh mempunyai rasa umuluhur rasa sombong rasa paling hebat rasa paling bagus rasa paling pinter karena pak kita hanya sebatas hamba dan kewajiban kita sebagai hamba adalah bagaimana kita membuat bahagia gawe bombong kepada juragani jadi dewek ini ku biye caranya gawe bombong karo juragani dewek karo bose dewek sopo juragani dewek juragan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka tugas kita yang pertama di muka bumi adalah tidak lain tidak bukan tidak bukan adalah bagaimana Tuhan itu senang terhadap kita bagaimana Allah itu bahagia terhadap kita tersenyum kepada kita dan Allah bombong ya kepada diri kita dengan cara apa dengan cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini inti hakikat umat manusia yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersabda berfirman ya dalam kitabnya bahwa saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah beribadah kepada saya itu dawa Allah esensinya apa esensinya dan menjadi kewajiban utama kita adalah bagaimana kita mengaptikan diri kita kepada makbut kita kita sebagai makhluk bagaimana perlakuan kita kepada kholik bagaimana makhluk antara hubungan makhluk dengan kholik maka disini muncul dengan ada isilah hablum minallah kenapa apa pentingnya hablum minallah bagi kita hubungan kita hubungan kita dengan Allah konektivitas kita dengan Allah pentingnya apa karena pentingnya kita sebagai hamba kita sebagai makhluk dan Allah yang kholiknya Allah yang mewujudkan Allah yang menciptakan kita maka tidak dibenarkan ketika ada seorang karyawan kok terus terus melawan bos bahwaan melawan bos itu tidak dibenarkan pasti bos tidak akan senang begitu juga kita analoginya seperti itu apa yang harus kita lakukan kepada Allah sama ketika apa yang kita lakukan bukan bukan kami mengkiaskan atau mensamakan tentang kekuasaan atau kehebatan atau kesucian Allah ya lihatnya Allah dengan umat manusia itu tidak kita cuman bahasanya gambaran saja gambaran saja karena sekarang-sekarang hanya menggambarkan terus jadi viral jadi heboh karena apa itu ada pasukan gorengan itu kan juga seperti itu ada pasukan gorengan itu jadi sama ketika antara bawahan bagaimana agar bawahan atau karyawan ini bisa dicintai oleh bosnya disayang oleh bosnya pasti ada sesuatunya ketika karyawan ini manut ketika karyawan ini melakukan perbuatan yang baik menjalankan perintahnya bos ya apa namanya menjaga apa yang di amanahkan oleh bos pasti bosnya akan seneng dan tidak apa namanya orang emang emang bos itu pasti akan memberikan sesuatu yang lebih daripada karyawan yang lain begitu juga Allah begitu juga Allah ketika pengabdian diri kita kita sebagai hambam apa namanya mengakui bahwa kita itu makhluk yang lemah kita tidak ada apa-apanya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah insya Allah Allah akan seneng terhadap kita inilah pentingnya memahami hakikat umat manusia yang pertama adalah Abdullah hambanya Allah hambanya Allah dikonektivitas itu sangat penting bagaimana cara mengkonekkan kita dengan Allah konek kita dengan Allah dengan apa kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah apa diseneng gustah Allah lakonono sing Allah perintah lakonono sing Allah larang tinggal ini bentuk konektivitas kita hubungan kita dengan gustah Allah ketika hubungan kita dengan Allah itu jalan terus sholat lima waktu tidak pernah kita tinggalkan apa apa yang diseneng Allah kita lakukan insya Allah Allah akan seneng yang penting jangan sekali-kali kita mutus jaringan kita dengan Allah ini bahaya ini sangat-sangat berbahaya ya orang katong sholat apa selain sholat wajib kita tambahkan sholat sunnah itu hubungan kita menjaga konektivitas biar sinyal kita tidak hilang sama ketika ada seorang santri kok dengan gurunya dengan kiyainya tidak pernah konek putus apa yang terjadi yang terjadi santri pasti akan tidak akan mendapatkan ridho dari kiyainya jangan sekali-kali kita memutus kabel atau jaringan ini biar kita tidak terputuskan itu fungsi yang pertama Abdullah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hakikat manusia yang kedua manusia itu ada yang mengatakan adalah anas manusia ada yang mengatakan anasu nas bukan anasu itu beda anas atau nas nas itu artinya manusia maksudnya apa ini menandakan bahwa manusia adalah makhluk sosial ini menandakan bahwa manusia hidup di dunia itu tidak sendirian awai dewe neng dunia itu orang dewean dan kita dilahirkan pun tidak ujuk-ujuk langsung ngono sekali lagi bahwa manusia itu diciptakan di muka bumi ini tidak sendirian pasti di dunia ini ada manusia manusia yang lain ini makanya surat ada surat anas kata anas itu mengacu pada hakikat manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia lain karena manusia adalah makhluk sosial makhluk sosial makhluk yang bagaimana makhluk yang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain se hebat hebatnya orang se kaya-kayanya orang se pinter-pinternya orang terus apa lagi semashur-mashurnya orang sekuat-kuatnya orang mulai dari lahir sampai dia sudah di kuburan pasti dia akan membutuhkan orang lain pasti dia akan membutuhkan orang lain contoh ketika kita masih di kandungan kebiasaan tradisi dan budaya di daerah kita di tanah jawa di Indonesia ketika dia masih di kandungan 4 bulan dia sudah melipatkan orang lain iya gak iya apa itu mengumpulkan tetangga mengumpulkan handai tolan untuk kumpul bareng-bareng mengadakan doa bersama yang disebut dengan 4 bulanan apa cukup sendirian tidak tidak kemudian 7 bulan kemudian lahir moro-moro popo ujuk-ujuk lahir tanpa bantuan orang lain tidak ujuk lahir berdol dewek kan laku dewek ujuk-ujuk nganu dewek gak mungkin kita butuh kalau di desa ada yang namanya dukun bayi ya ada sekarang terus anak bidan ada orang-orang dibawa rumah sakit butuh orang lain setelah begitu lahir mak jebrol ya 7 hari dia kalau di Jawa ada buputan atau wali matu tasmiah orang mungkin dewekan mesti mundang tangga mundang sedulur ya mundang jamaah untuk mengadakan kegiatan waliman yang disebutkan walid matu tasmiah mundang tangga KP minta doa agar anak ini menjadi anak yang soleh atau soleh kita butuh orang lain sekalipun dokter misalkan ada dokter dokter hebat orang lain bakal mandi dokter maka apa pesan kami pesan kami kita hidup di dunia ini gak sendiri di orang dewekan presiden sampai orang dewekan mesti sampai orang dewekan sampai orang kerja orang kerja dewekan mesti anak menteri membantu pembantu yang lain yang gubernur yang seperti itu yang bupati yang sampai orang dewekan yang yang menjadi yang menjadi kiaipun mohon maaf jenengan urib nangdunya orang dewekan ini yang menjadi tokoh masyarakat yang menjadi tokoh masyarakat sampai hidup tidak sendiri maka ojo sekar pede ojo sekar pede dalam masyarakat dalam jamaah karena apa itu tadi ketika kita sudah bisa lagi sakit siapa yang dimintai bantuan pasti orang-orang terdekat kita ketika kita meninggal siapa yang dimintai bantuan oleh keluarga kita pasti orang-orang terdekat kita dan tetangga kita orang lain sekalipun bukan bagian dari keluarga kita maka itu kami mengharap kepada semuanya kita hidup di dunia itu tidak sendirian ada manusia ada manusia yang lain ada komunitas komunitas yang lain ayo kita bareng bareng berayaan agar apa agar kehidupan di dunia ini keberlangsungan hidup di dunia akan terasa sejuk damai dan tidak ada aral apapun insyaallah esensi atau hakikat manusia selanjutnya kita sambung di session berikutnya episode berikutnya terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih